Di video ini saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung MCB Yang dimana jika teman-teman kebingungan memilih berapa ampere sih MCB yang digunakan untuk beban yang sekian Contohnya kayak gitu Nah disinilah untuk cara menghitungnya Di video sebelumnya saya sudah membahas juga ya tentang cara menghitung MCB Tetapi ada sedikit kesalahan sampai-sampai dibahas sama channel yang lain Karena kesalahan tersebut ya namanya manusia kan ada salah juga ya Mohon maaf juga Sebenarnya saya juga sangat malu sekali ya kepada teman-teman Karena di channel itu juga menampilkan logo saya disana Jadi sudah pasti yang menonton video itu akan berkunjung kepada saya Nah itu juga dari segi hikmahnya gitu Tapi dengan menampilkan logo kayak gitu Seolah-olah menjatuhkan channel saya gitu Tetapi saya juga mengakui kesalahan saya dengan membuat perhitungan yang salah gitu Sekali lagi mohon maaf Tetapi jika pengen nih Jika teman-teman pengen menilai channel orang lain Etikanya itu silahkan dijelaskan dengan benar dan tanpa menampilkan logo orang lain Dan tanpa menampilkan video orang lain Tetapi dengan cara membuat powerpoint sendiri kayak gini seperti saya gitu Tapi sekali lagi saya ingin berterima kasih karena sudah mengingatkan saya dengan atas kesalahan saya Oke kita lanjut lagi Nah teman-teman perlu diingatkan bahwa untuk tegangan itu ya Tegangan maupun arus Jadi ada tegangan DC dan ada tegangan AC Atau ada arus DC dan ada arus AC Nah disini kan ada tegangan DC dan tegangan AC Tegangan AC itu terbagi dua teman-teman Jadi ada tegangan AC yang satu pasa dan ada tegangan AC juga yang tiga pasa Nah disini ada rumusnya Rumusnya itu untuk yang DC itu Jika kita mencari daya Berarti P sama dengan P dikali I Atau daya sama dengan tegangan dikali arus Nah sedangkan untuk tegangan AC yang satu pasa Yaitu perbedaannya di P sama dengan tegangan dikali arus dikali cos P Nah yang membedakan itu adalah cos P Kenapa disini adalah cos P? Karena disini saya akan menghitung tegangan AC Nah perbedaannya hanya disini saja tidak ada cos P Sedangkan kalau arus DC kan arus searah ya Jadi tidak ada cos P nya Selanjutnya untuk yang AC tiga pasa ada perbedaan juga Jadi jika tiga pasa itu untuk rumusnya yaitu P sama dengan P dikali arus dikali akar tiga dan dikali cos P Nah kenapa arus akar tiga? Karena ya tiga pasa teman-teman Saya bingung juga ngejelasinnya Nanti saya akan kupas lebih dalam lagi lah tentang akar tiga ini ya Supaya teman-teman pada paham Nah perbedaan dari satu pasa dan tiga pasa itu hanya di akar tiga saja Kalau yang tiga pasa ditambahin akar tiga Nah bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal masukkan saja untuk rumus-rumus ini teman-teman Saya contohkan disini lihat Nah saya akan langsung percontohan ke AC satu pasa saja Karena untuk yang DC nanti akan saya bahas tersendiri Supaya lebih detail lagi Nah jadi untuk perhitungan yang AC satu pasa disini saya contohkan saja Tadi kan sudah tahu ya untuk rumusnya yaitu P sama dengan P dikali I dikali cos P Ini khusus untuk yang satu pasa Nah disini saya contohkan untuk MCBnya yaitu C4 C4 ini biasanya 4 Ampere Nah kita tinggal masukkan saja ke rumus Berarti P sama dengan 220V Tegangan ini yang satu pasa itu adalah normalnya 220V ya Dikali 4 Ampere Dan disini dikali juga 0,85 Nah 0,85 ini adalah cos Pnya Kita ambil contoh saja 0,85 Karena biasanya cos Pnya itu beda-beda teman-teman Nah disini saya contohkan 0,85 Jika kita kalikan semua berarti hasilnya yaitu 748 Watt Nah jadi MCB yang C4 ini untuk kekuatan Wattnya yaitu 748 Watt Jika di atas ini biasanya trip Tapi biasanya teman-teman untuk menentukan Ampere MCB itu Tidak hanya kita menghitung kayak gini saja Tetapi biasanya ditambahkan faktor safety-nya Disini hanya perhitungan rumus saja Nanti di e-booknya juga saya sangat jelas sekali lah Teman-teman ditunggu saja untuk e-book saya ya Bentar lagi beres Silahkan teman-teman nanti di order saja Oke selanjutnya saya akan contohkan yang 3 pasa teman-teman Nah yang 3 pasa ini rumusnya kan tadi sudah tahu ya Yaitu P sama dengan P dikali I dikali akar 3 dan dikali cos P Nah disini saya contohkan untuk MCB 3 pasanya yaitu yang C10 atau yang 10 Ampere Nah sekarang kita tinggal masukkan saja ke rumus teman-teman Kayak gini lihat Nah berarti disini ada P sama dengan 380 V Kenapa 380 V karena disini adalah tegangan AC 3 pasa Selanjutnya kita kalikan 10 Ampere untuk Ampere MCB-nya ya Terus dikali 1,73 Nah 1,73 ini adalah akar 3 teman-teman Teman-teman bisa dihitung di kalkulator ya Akar 3 sama dengan 1,73 pastinya Dan dikali 0,85 untuk cos P-nya Saya contohkan disini 0,85 Nah setelah kita hitung dikalikan yaitu sama dengan hasilnya 5587,9 Watt Nah jadi teman-teman bisa menghitung jika bebannya sekian Maka MCB-nya harus sekian Seperti yang sudah tadi saya jelaskan Untuk menentukan Ampere MCB itu Tidak hanya menghitung kayak gini saja Tetapi teman-teman harus juga menambahkan faktor safety-nya Seperti yang sudah tadi saya jelaskan juga Ditunggu e-booknya disitu akan jelas sekali bagaimana cara perhitungannya Oke teman-teman jadi segitu Mudah-mudahan bermanfaat ya Mohon maaf jika di video sebelumnya ada kesalahan Tata cara saya menyampaikan Antara tegangan AC dan tegangan DC Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya